Alhamdulillah ini hari Jumat, ini saya menyelesaikan selat Jumat pada 19 Agustus 2022 pertempatan dengan 21 Muharram 1444 Hijriah. Saya ada di Masjid Ibn Batutlah yang ada di komplek rumah-rumah ibadah di Puja Mandala. Ini adalah komplek yang sebelahnya ini adalah gereja katolik, kemudian disananya lagi ada vihara, ada gereja protestan, dan ada pura Hindu. Ada, ini baru pertama kali saya menemukan Masjid Indonesia namanya Ibn Batutlah, seseorang yang saya kagumi. Ada tiga eksperasi dari Ibn Batutlah, ya, yang pertama, beliau adalah penjelajah dunia, yang pertama, hebatnya beliau itu solo traveling, traveling seorang diri. Dia mengatakan, ya, bahwa saya mengembara seorang diri tanpa tempat perjalanan karena terdorong oleh impian saya untuk berjiarah ke Tanah Suci. Jadi, beliau niat pertamanya memang berangkat dari negerinya di Maroko untuk naik haji ke Mekah. Zaman dulu, pada abad 14, gak semudah itu ke Tanah Suci, perlu perjuangan berat, biasanya dengan kafilah, sepe aman, tapi Ibn Batutlah memilih untuk berangkat seorang diri. Nah, menjadi solo traveler, pengembara tunggal seorang diri, ini perlu keberanian, apalagi pada zaman itu, di mana banyak negeri belum stabil, banyak peperangan, dan pasti beliau ini seorang yang berani dan ketawakal, menyerahkan hidup matinya pada Allah, Tila Ita'ala. Jadi, menjadi penjala Junia selama 30 tahun dari hidupnya. Pada tahun 1304 sampai 1368, 30 tahun, Ibn Batutlah mengembara ke sebagian belan dunia, dari Afrika Utara ke Timur Tengah, kemudian ke Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara termasuk Indonesia, pada tahun 1345 ke Samudera Pasai, dan kemudian ke Tiongkok, ke Cina, dan kemudian berjalanan balik lagi. Ini betul-betul seorang traveler sejati, makanya Ibn Batutlah adalah idol aku. Inspirasi kedua adalah, dia bukan cuma traveler, tapi juga dia penulis. Ini yang paling penting, dia mewariskan pengalaman perjalanan yang luar biasa itu dalam buku yang bahasa Indonesia terjemahnya adalah hadiah bagi para pemerhati negeri-negeri asing dan pengalaman ajaib. Nah, sering disingkat, bukunya ini disebut Rihlah, Rihlah atau Lawatan. Jadi menceritakan secara detail apa yang dialami beliau. bahwa beliau ini punya sikap, berteman, bersahabat dengan orang-orang di perjalanannya, termasuk pernah dipekerjakan di beberapa kerajaan, pernah juga dipenjara oleh penguasa setempat, hilang, pernah dirampok, dan terancam nyawanya beberapa kali. Tapi karena perlindungan Allah, bisa kembali ke tanah airnya. Jadi ingat, kalau traveling, jangan lupa menulis. Apakah berupa di hari pengalaman atau vlogging? Supaya itu mengabadikan inspirasi kita di tempat traveling. Sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Dan kita bisa belajar banyak dengan menulis. Jadi jangan cuma foto-foto, sedang-sedang, tapi mendokumentasikan. Jadilah traveler, seharusnya writer, dan juga vlogger. Nah, inspirasi ketiga dari Ibn Battuta, tentu saja, beliau berasal dari suatu tempat yang saat itu belum dikenal, yaitu Maroko. Sebutnya Maghribi. Maghrib itu barat. Jadi Maroko itu bersama Mauritania adalah dunia Islam yang paling barat. Sedangkan Indonesia adalah dunia Islam, negara Muslim yang paling timur. Jadi, kebalikannya. Artinya bahwa Ibn Battuta mampu bisa membesarkan nama Maroko melalui kiprahnya. Indonesia, apalagi sebagai negara Muslim terbesar di dunia, yang paling jauh dari Tanah Suci, dari Mekah, itu bisa menjadi umat Islam yang terbesar di dunia saat ini, harus berkiprah untuk memajukan dunia Islam, dan juga untuk memajukan dunia secara keseluruhan. Demikian inspirasi dari Masjid Ibn Battuta di Komplek Pujam adalah Komplek Lima Rumah Ibadah Simbol Koronansi di Nusa Dua Bali dari Panjikian Santang pada hari Jumat 19 Agustus 2022, dua hari setelah kemerdekaan. Merdeka!